Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajmain amma ba'at Saya selaku rektor institut agama islam negeri pare-pare Didampingi oleh wakil rektor satu Dan ketua panitia kuliah pengabdian pada masyarakat tahun 2020 Anak-anakku sekalian para peserta KPM yang saya hormati Yang saya banggakan dan saya cintai Kita dalam situasi dan kondisi yang kurang bagus Atau mungkin di dalam istilah kita dalam kondisi force major Artinya ada situasi-situasi tertentu Yang menyebabkan satu kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik Termasuk kuliah pengabdian pada masyarakat Yang semestinya kita sudah lakukan beberapa minggu yang lalu Namun dengan kondisi ini menyebabkan kita terpaksa mengambil kebijakan Untuk menunda pelaksanaan KPM tahun 2020 Setelah kita melihat bahwa situasi ini Kita semua tidak mengetahui kapan batas akhir daripada situasi ini Sementara di sisi lain Anak-anakku para mahasiswa harus juga menyelaksanakan Kegiatan kuliah pengabdian pada masyarakat Dalam rangka untuk menyelesaikan studinya Karena kuliah pengabdian pada masyarakat adalah salah satu bagian Kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa Terutama pada Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare Sehingga kita mengambil kebijakan Dalam situasi yang belum jelas ini Kapan berakhirnya kita mengambil kebijakan Untuk melaksanakan kegiatan KPM Dengan merubah beberapa bentuk Namun tidak mengurangi kualitas Daripada kuliah pengabdian pada masyarakat Yaitu kuliah pengabdian masyarakat kita lakukan Di masing-masing lingkungan anak-anakku sekalian Mereka tetap berdomisili Tetap tinggal di rumah masing-masing Namun melaksanakan tugas akademik Yaitu melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat Kuliah pengabdian pada masyarakat Yang akan kita lakukan pada saat ini Yaitu mengambil dua tema utama Yaitu moderasi beragama Dan yang kedua adalah Pencegahan COVID-19 Yang sedang mewabah di negara-negara kita Dua tema inilah yang akan dilakukan Dalam pengabdian pada masyarakat Tentu di dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini Anak-anakku juga harus tetap mengikuti Petunjuk-petunjuk yang ada di daerah kita masing-masing Terutama apa yang sudah pemerintah himbau kepada kita semua Bahwa kita harus membatasi diri Untuk melakukan social distance dan physical distance Untuk itu anak-anakku tetap memperhatikan ini Supaya kita di dalam melaksanakan kuliah pengabdian pada masyarakat ini Tetap dalam kondisi fit Ataupun dalam lindungan Allah SWT Anak-anakku sekalian yang saya hormati Petunjuk teknis untuk pelaksanaan kuliah pengabdian pada masyarakat Dalam kondisi yang ada pada saat ini Nanti akan dijelaskan atau akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Untuk itu harapan saya senantiasalah menjaga kesehatan Jika ada tanda-tanda bahwa kita mulai terjangkiti Oleh satu penyakit yang berhubungan dengan COVID-19 Maka saya harapkan anak-anakku tetap berdiam diri di rumah Untuk beristirahat menjaga kesehatan Jaga kesehatan kita semua dalam kuliah pengabdian pada masyarakat Pada hari ini saya akan melepas para mahasiswa KPM untuk melaksanakan kegiatan kuliah pengabdian pada masyarakat di lingkungan masing-masing Untuk itu pada hari ini saya akan melepas Peserta KPM dengan model yang telah kita buat sedemikian rupa Dimana anak-anakku akan melakukan KPM di lingkungan masing-masing Kita mengharap keridoan Allah SWT Dan Allah SWT melindungi kita semua dalam melaksanakan kuliah pengabdian pada masyarakat Dalam situasi yang kita semua ketahui bahwa sangat tidak kondusif Untuk itu saya melepas anak-anakku sekalian dengan mengajak kita semua Mari kita membaca surat Al-Fatihah Dengan bacaan surat Al-Fatihah Maka secara resmi kuliah pengabdian pada masyarakat Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare Tahun 2020 saya nyatakan dilepas secara resmi Salam Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare Selamat bekerja, selamat melakukan pengabdian pada masyarakat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati